Terima kasih. ...sidang karena kita juga harus menghormati proses persidangan yang ada di pengadilan agama, yang juga bukan hanya Nikita Mirjani yang mengajukan permohonan, ada pihak-pihak lain yang juga kita harus menghormati haknya, sehingga kami juga menunggu prosesnya. Pokoknya hari ini kita harus sidang dan saksi-saksinya sudah siap semua. Ada abang, ada kakak angkat, ada sahabat bagi kepompong, kemudian kanan bergerak yang tidak mungkin berbohong. ...saksinya sih satu saksi yang tahu ya diadanya pernikahan tersebut, termasuk siapa saja yang hadir dan sebagainya. Yang satu lagi yang mengetahui persoalan, artinya persoalan bagaimana penggugat ini ingin bertemu, dan sebagainya lah. Saya pikir karena prosesnya nanti di dalam ruangan sidang. Ini lagi nunggu, Nik, atau gimana? Nunggu. Karena tahun ini sepertinya wanita Indonesia banyak yang menggugat suatu kaki-kaki. Baguslah emansipasi wanita ya, Pak. Artinya, Mbak, dari bahasa satu ya, bahasa satu-satunya dari dua orang. Tidak. Yang jelas, saksi tiga dengan kesaksian yang berbeda, tapi saling berkaitan. Yang terpenting dari proses It's But Nikah itu adalah wali nikah, dan itu yang kami hadirkan. Karena tanpa itu, kami tidak bisa mengajukan permohonan atau gugatan ini. Ada komunikasi ini kalau dua tim? Sama siapa? Ya, sempat, dan suami. Situ, jelas. Gak ada. Mendingan gak ada laki. Jadi, jika lancar, walaupun ada di sial. Tapi ingin cepat selesai gak sih kasis ini? Ingin cepat selesai, karena terlalu berlarut-larut sudah berapa ya? Sudah bulan lebih, Pak. Sejak November. Jadi, bukan prosesnya berlarut-larut ya. Jadi, memang di dalam peraturan mahkamah, setelah kita mendaftarkan, bukan hanya di kasus pengadilan agama, di pengadilan negeri pun sama. Hanya kasus-kasus perdata itu, termasuk kasus niaga. Ada yang namanya mediasi. Jadi, mediasi itu ditawarkan dengan maksimal waktu satu bulan. Nah, itu bagaimana? Kalau memang tidak ada perdamaian, dilanjutkan lagi. Dan proses harus berjalan. Karena sidang di pengadilan agama tidak mungkin lah kita sidang tiap hari atau sidang. Maksimal itu seminggu sekali. Nah, kita juga harus mengorong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!